Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh hari ini saya ingin menanyakan saran atau kritikan dari kawan-kawan tentang pemasangan pipa pemasukan pada pemenihan atau pada kolam pemenihan nah ini merupakan pipa dari baktandon ini baktandon ya nah terpasang disini ada dua kami bagi dua baktandon sebelah kiri dan sebelah kanan berarti sedangkan pipa dia di atas di atas ini seluruh rana pipa sampai kemudian dari atas ini pipa ini pipa pemasukan air kebak pemenihan pipa inlet namanya apakah pembuatan seperti ini memang cocok ataupun benar saya ingin butuh kritikan dan saran dari kawan-kawan kan disini saya sebagai budidaya ataupun pembudidaya secara pemula ataupun disini saya di kolam pemenihan ini kolamnya ini merupakan pintu pemasukan ini pintu pemasukan pintu air pemasukan ini pintunya kalau dibuka disini langsung keluar air sedangkan pipanya di atas tidak ditanam apakah ini betul mohon kritikan dari kawan-kawan ini merupakan kolam atau bak pemenihan ikan nila pipanya di atas tidak ditanam ini merupakan pipa air pemasukan ataupun istilah pintu air pemasukan sedangkan itu pintu air pengeluaran di bak pemenihan yang putih ini merupakan selang airasi nah di kita lihat kawan-kawan pintu pengeluaran ataupun pipa buang air nah dibuat seperti ini kenapa dibuat seperti ini ataupun sampai disini ini merupakan batas air jika air masuk atau meluat tiba-tiba bisa keluar sampai disini sehingga ikannya tidak keluar nah kemudian yang saya mau tanyakan nah ini merupakan kolam pemenihan ikan nila sedangkan pintu pembuangan ataupun lubang pembuangan nah tidak sampai ke dasar ketika kita buang airnya masih tertinggal ketika kita panen bunih juga airnya tertinggal apakah bagus seperti ini mohon kritikan ya kawan-kawan nah nah kawan-kawan bisa lihat sendiri apakah kolam seperti ini bagus ataupun tidak mohon kritikannya ini merupakan selang pembuangan ketika 14 hari kami akan panen nila biasanya orang panen nila ini dibuka nah sedangkan air tertinggal induk diambil sedangkan air tertinggal bunihnya juga tertinggal ataupun lebih bagus jika ketika kita buka pintu pengeluaran airnya langsung habis kering total nah kira-kira di atas semen dasar dia ada 2 cm ataupun 1 inci setengah ada contoh inilah kakak sus ada contoh satu lagi nah ini airnya tidak mau habis tuh lubangnya ini merupakan pintu pemasukan air ataupun pipa pemasukan air tidak ditanam apakah bagus seperti ini ini bak kolam pemenihan nah ketika kita buang airnya tidak habis total karena pipa pengeluaran lebih tinggi daripada dasar kolam nah contohnya seperti ini nah kalian bisa lihat nah airnya masih tergenang di bak dasar pemenihan apakah bagus seperti ini mohon kritikan ataupun saran jangan mengejek karena disini kami masih pemula juga ini salah satu kolam yang saya temui itu merupakan pipa pemasukan air itu pipa inlet inlet air itu pipa outlet pemungan air ini kolam pemenihan